Ini adalah sesi ke-39 Sebentar lagi kita akan meet semester Sesi 50 Tadi dari Usman dan Hida memang disitu ada persoalan patahan Mahia dengan individu ya Kemudian dengan wujud persis juga yang disampaikan diri tadi Langsung dipaksa masuk itu wujud Kemudian tadi sedikit dari tafsir Masuk pada segi universal itu Kemudian juga ada segi individu Ya memang paling spesifik itu pasti pada apa yang ada pada individu Saya berikan catatan penutup ya di sesi 39 ini Kalau kita lihat urutan-urutan pembahasan Kita akan belajar konsep Mahia dan konsep filsafat Penekanan konsep Mahia itu pada analisis subjek ya Analisis subjek Segi esensi ya Nah segi esensi ini kan Segi Mahia Kalau Mahia Kalau Mahia iktibat tak bersarat Apa ini maksud iktibat tak bersarat Dia segi yang tidak disarati harus terikat ataupun harus bebas Pokoknya dia bisa menjadi iktibar ya Dia pada bagian yang terikat Dia bisa di iktibarkan di situ Pada bagian yang bebas dia juga bisa di iktibarkan Tapi baik kepada yang terikat maupun kepada yang bebas Dia tetap iktibar Ditangkap oleh pikiran kita kan Pada air panas Mahia terikat ya Segi panasnya kita bisa tangkapkan iktibar Yang terpisah dari aksiden spesifiknya kan Tetap iktibarkan ya Apalagi kalau Mahia bebas Panas sebagai panas kita udah ngerti Beda dengan dingin kita udah ngerti Tanpa disarati oleh aksiden spesifik apapun Kita bisa bedakan panas dan dingin Tinggi besar Tinggi dan rendah Besar dan kecil Kan bisa dibedakan Segi universal itu kan ya Tetapi dia tidak mengharuskan Dimengerti menjadi satu bagian itu Dia keduanya tetap iktibar Itu analisis subjek ya Keduanya tetap iktibar Baik pada terikat dia tetap iktibar Maupun pada bebas dia tetap iktibar Artinya dia masuk pada sudut tinjauan ya Segi Mahia Itu yang pertama Ada pun konsep filsafat Masuk kepada konsep predikat Jadi dia berkaitan dengan kemaujudannya kan ya Eksistensinya Sedangkan Mahia kan tidak menuntut kemaujudan Karena panas Segi Mahia tidak bisa Mengindividuasi menjadi panas kan ya Karena itu dia tetap segi iktibar Sekalipun panas kita ikat pada air Segi iktibar panas juga bisa berdiri sebagai Sebuah yang Apa namanya Sebagai segi yang Bersarat negatif Kita bisa taruh kepada bersarat negatif Tapi dia tetap juga bisa ditaruh kepada yang Bersarat sesuatu Jadi Diletakkan pada segi manapun Segi iktibarannya tidak pernah hilang Itu yang dimaksud iktibar tak bersarat ya Segi iktibarannya tidak pernah hilang Karena dia bergantung dari sudut tinjauan Akal atau pikiran kita Beda dengan konsep predikatif Tidak bisa kita iktibarkan Karena dia harus dicari kemaujudannya kan Maka pertanyaan penyebab Individuasi Penyebab itu sebab akibat loh itu Yang mana sebab mana akibat Masa Mahia menjadi sebab dari individu Sementara Mahia sendiri tidak bisa mengindividuasi kan Maka sebabnya bukan di Mahia Karena di Mahia sebagai Mahia bisa ada bisa tidak ada Dia tak bersarat Karena itu yang paling mungkin jalur filsafat Predikatif Karena dia memiliki Aspek kemaujudan Tetapi kita punya masalah Dari segi kemaujudan kan ada segi Mahia dan ada segi wujud Ada segi Mahia dan ada segi wujud Segi Mahia itu iktibar Segi wujud dia berkaitan dengan Predikasi Maka pernyataan predikasi Mahia pada individu Ini tadi patahannya kan Predikasi Mahia pada individu Kalau ada predikasi Ini pasti konsep filsafat ya Pasti Bicara tentang kemaujudan Maujud tidak Mahia itu pada individu Maujud tidak panas itu pada air Maujud kan Maujud Panas Pada air Maujud kita bilang mawjud Maujudnya apa? Air Panas Tapi ini universal alami Karena segi panas itu segi iktibar Yang bisa diletakkan bukan hanya pada air Panas pada udara Panas Itu disebut ini universal Alami Jadi universal alami itu Membantu kita untuk melihat Posisi predikasi Mahia itu pada Individu Dan kita sudah tahu bahwa Mahia itu iktibar tak bersyarat Kemudian dipredikasikan kepada individu Itu segi aksidennya Yang mau dicari Maka syarat predikasinya Pasti ada di aksidennya kan Ada di situ Dicari di situ Penyebabnya ada di situ Bukan disebabkan karena adanya Mahia Panas kemudian bisa ditemukan air Tidak Di airlah kita temukan panas Di airlah kita temukan panas Berarti penyebab individuasinya panas itu Ada di Di air kan Sederhananya Kalau kita mengatakan Penyebab individuasi panas pada air Penyebab terindividuasinya panas pada air Ya itu di air Pada spesifiknya air kan Bisa dimengerti itu Bukan panas yang menjadi sebab Dia terpredikasi pada air Jadi predikasi Mahia pada aksiden Predikasi panas pada air Bukan panasnya Ya yang mengindividu kan Tapi terindividunya panas pada air Itu sebabnya ada di air Ada di Spesifik Karena gerak substansinya di air kan ya Karena air nanti bisa menjadi Ingin Tapi tidak mungkin berlangsung pada waktu yang sama Dua predikasi panas dan dingin Di air kan ya Ada proses Mau juta Mau juta Nah Jadi memang patahan di individu itu Segi Mahia dan segi aksiden Nah segi Mahia itu segi predikasi Yang diambil dari Konsep universal kita Nah itu yang mau dicari Kalau disini ada air Kita mau predikasi panas disini Kita mau cari panas disini Kita sudah punya ya Segi panas Kemudian kita cari Apakah itu kita ikat kesini panas Atau kita cari disini panasnya Analisinya ada disini kan Ya Sebab langsung panas Di dalam sini Maka sebab individuasi panas itu ada disini Bukan sesuatu yang diindividuasi oleh panas Bukan panas yang masuk disini Kita kasih api kan ceritanya Ya itu dari luar Terindividuasinya panas-panas itu ada sebab langsungnya di dalam Itu teori-teori substansi kan Disini kuncinya ada di dalam Kalau dia bilang Ini tukang kompor-kompori Ya orang tukang kompor Tidak akan bisa punya efektivitas Kalau tidak ada Syarat terkomporinya Tidak ada di dalam Yang penting tidak bikin syarat terkomporinya Nah Provokasi itu Pasti unintellectual Kenapa disebut Unintellectual Karena memang Dia hanya ada di luar Tidak bisa Mempengaruhi kita Ini kalau kita misalnya bisa digoda oleh setan Betul-betul itu hebat setan Karena dia sudah mengambil akal kita Menjadi waham Hebat Dan kita harus akui kehebatan dia kan Mau di apa lagi Mau dikutuk Mau di apain juga Dia sudah makhluk terkutuk Untuk apa dikutuk lagi misalnya Kami mengutuk setan Untuk apa orang yang terkutuk dikutuk Tidak akan menambah Semakin kita predikasi terkutuk Kualitas terkutuknya Tidak akan bertambah Memang dia sudah Sudah limpahan kutukan di dalamnya Tidak akan ada gambaran apa-apa Itu yang dimaksud bahwa Keterkutukan yang kita predikasi pada setan Itu bukan dari kita Memang sumbernya dari setan Sumbernya kan Dari dia Jadi kalau kemudian orang mengatakan kita jelek Orang kita mengatakan perilakunya jelek Ya itu kan predikasi Kalau disini tidak ada seperti itu Sebenarnya tidak bisa terindividuasi Kejelekan itu Di kita sebenarnya sumber individuasinya Jadi predikasi panas pada air Artinya Terindividuasinya panas pada air Itu sebabnya ada di air Ada disini Apa sebabnya? Ya kemaujudannya Karena kalau airnya tidak mawjud Ya panas tidak akan bisa keluar dari air Maka harus mawjud dulu itu air Nah kemaujudannya harus spesifik ya Apa yang menjadi sumber terindividuasinya panas Disitu ada oksigen Ya Jadi kalau kita kasih api disitu ada oksigen Kan begitu Ada pori-pori disitu yang menyebabkan Bisa masuk Rongga Dan berongga Dan itu karena Panas Ya Dan seterusnya Bisa dimengerti itu ya Jadi Universal alami Keindividuasi Lebih kepada Penyebab Terindividuasinya Kenapa kita butuh universal alami? Karena memang Dalam tasawur Landasan kita ilmiah Karena landasan ilmiah Maka yang kita tangkap pertama kali Dalam persepsi indrawi Pasti segi mahiya ya Segi esensi Nah kalau esensinya terkait dengan yang ada di pikiran kita Dia esensi bebas Ya Tapi kalau esensinya pada Yang spesifik Aksiden Maka dia terikat disitu Maka esensi panas di Esensi panas pada air Misalnya itu adalah Hal yang terikat disitu Bersumber dari Panas Nah sekarang panas yang ada di pikiran kita Bersumber dari mana? Pasti dari Kemaujudannya kan ya? Nah itu kira-kira Yang kita renungkan Mengapa Dalam penyimpulannya Universal alami Itu berbeda nanti dengan Jadi memang Mahiya terpredikasi Kepada individu Tetapi Segi mahiya Bukan segi mendasar Terpredikasi kan? Terpredikasi Tidak panas pada air Terpredikasi Maujud Tapi sumber Kemaujudannya Dari panas Atau dari air? Dari air Berarti bukan Segi mahiya yang mendasar Ada segi Aksiden disitu Spesifik Yang berkaitan dengan Kemaujudannya Bisa Bisa tidak kita temukan Panas Sebagai panas Maujud itu Panas Sebagai panas Maujud ketika ada Airnya kan? Spesifiknya Nah itu Yang kita Analisis Di antara Segi Universal alami Segi Individuasi Dan Segi wujud Nah Analisis Wujud ini Analisis Bicara tentang Kemendasaran Karena Kalau bukan Dia yang mendasar Maka dia Di alam ini Menjadi Iktibar mahiya Tak bersyarat Bok Kacau ini alam Bisa main Dengan berbagai Sudut pandang Berarti Kita menolak Realisme Alam kan Sementara Alam itu Sudah punya Tatanan Sudah punya Tananan Kita ambil Contoh Walaupun mungkin Contohnya Tidak terlalu pas Siapa yang punya Seri naik motor Ya Radu Berapa Menurut Perhitungan Fisikanya Tekanan Ban Motor itu Di depan Dan di belakang Tidak tahu Padahal pakai motor Terus Kita tetap Bisa Menggunakan Itu motor Tapi Analisis Predikasi kita Tidak lengkap Antum tahu Kalau tekanan Ban itu Kita tidak Ukur Maka satu Memungkinkan kita Capek naik motor Karena landayannya Beda Tekanan dengan Tekanan dengan Tanah dan dari Ban itu Tidak sama Itu berbahaya Sekali Nah kita ini Mempompa Tidak ada alat ukurnya Tukang pompa Cuma Umumnya berapa Umumnya Mobil itu 3033 Kalau tidak Salah Atau 3335 Saya lupa Itu Mengindikasikan bahwa Predikasinya itu Spesifik Di situ Tapi kan kita Main begini Saja Baru ambil Penutup Pompanya Untuk Pukul Betul-betul Bukan alat ukur Itu Dikasih Masuk Saja Coba besok Lalu Coba masuk Ke Tugang Ban Suruh Standar Tekanan Ban Itu Enak Bawa motornya Salah satu Faktornya kan itu Mobil juga Begitu Kalau Tidak enak Kita mau Ngebut Tidak enak Barang saya Tol dari Solo Ke Surabaya Itu Hanya 3 jam Tol ya Karena seimbang Enak Tapi kalau tidak Bahaya Nah kita Mempredikasi Kecepatan Di mana Di gas Padahal Analisis spesifiknya Bukan hanya di gas Di ban Itu juga Faktor kan Yang mempengaruhi Keseimbangan kita Jadi Anda Boleh cepat Tetapi Keseimbangannya Nah Keseimbangan itu Banyak faktor kan Salah satunya Adalah Tekanan Ban Belum lagi Balancing Dan sporingnya Segi keseimbangan Dan sporingnya Kaki-kakinya Kalau ada bengkel itu Bengkel kaki-kaki Ya menjo Bengkel kaki-kaki Spesifik loh Predikasinya Sangat spesifik Kalau kita kan Hanya segi Bagi Kuat mi Hanya itu Kuat mi Teng kamar Kuat pini Bayangkan Bayangkan Bagaimana Kita mengatakan Ukurannya Kuat Atau ukurannya Ilmiah Kalau ukuran Ya sekuat-kuatnya Tapi kalau Sudah melampaui Standar pengukuran Tekanan Ban Dengan Groundnya Tanahnya Itu hilang Kesimbangan Kita hanya Mengindividuasi Itu angin Di situ Ceritanya Tapi kita Tidak tahu Bahwa angin Itu masuk Di ban Sehingga Ban itu Sebenarnya Yang menjadi Dasar Mengindividuasi Angin Tapi kalau Ban tidak Mengindividuasi Angin Anginnya Yang melangsambuana Karena Imajinasi Kita Yang penting Kuat Saya beli Kelapa muda Kalau saya beli Kelapa muda Kan saya suka Yang isinya Tipis Jadi tutup Kalau benar Kasih Gini Apanya Dia cek Pernah Sekali Salah Pak Tebal Jadi Saya Pingung Caranya Mengukur Itu Mana Memperkinkasi Mungkin Dia Masih Itu Airnya Kepada Air Oh Ini Sudah Masih Sedikit Masih Banyak Airnya Kalau Masih Bunyi Bunyi Masih Ting Ting Masih Banyak Airnya Kalau Kelapanya Sudah Padat Sudah Sedikit Airnya Tapi Itu Masih Bisa Salah Itu Berarti Kan Hal Spesifik Penindividuasian Itu Analisis Disitu Kalau Kira Kitanya Mempredikasi Dengan Cara-cara Kita Bukan Dari Analisis Objek Ya Begitu Sehingga Itu Di Pombensi Di Atas Itu Ke Atas KM Berapa Itu Setelah Pasar Ada Pombensi Setelah Pasar Itu Sebelah Kanan Itu Sampai Kan Ada Tempat Isi Angin Gratis Sampai Ditulis Jangan Dipukulkan Anu Angin Anu Pengisi Angin Itu Diban Apapun Kita Analisa Kenapa Ini Ada Tulisan Oh Iya Karena Dia Pakai Toilet Disini Untuk Pukul Pukul Barat Betul Predikasi Yang Tidak Terukur Jadi Jangan Dikirai Premanisme Itu Premanisme Banyak Sekali Bentuknya Ini Dipakai Begini Kasih Rusak Penyanyi Orang Sampai Pombensi Ditulis Jangan Dipukulkan Alat Penyanyi Bannya Itu Ke Bannya Kan Orang Biasanya Cari Anu Untuk Pukul Bannya Jadi Tidak Bisa Dipaksakan Mempredikasi Dari Segi Yang Kita Tangkap Kecuali Berangkat Dari Objek Terukur Dari Objek Itu Yang Harus Kita Lihat Itu Spesifik Itu Mobil Saja Itu Spesifik Untung Sekarang Ada Youtube Jadi Kita Bisa Belajar Tutorial Banyak Informasinya Ya Mobil Saya Sabri 2013 Kemudian Kampas Koplin Silt Satu paket Kampas Di dalam Itu Sudah Kropos Itu Bengkel Dia Kasih Masuk Mesin Untuk Ukuran Kropos Padahal Padahal Kalau Tidak Paket Digital Itu Kita Harus Buka Dan Membuka Ini Waktu Dua Jam Dia Cukup Kasih Masuk Kemudian Ini Sudah Melayu Itu Ilmiah Zaman Dulu Kan Tidak Secanggih Ini Kan Sekarang Sudah Ada Alat Alat Digital Oh Ini Kampas Koplin Silt Sudah Tipis Kropos Misalnya Itu Padahal Kalau Bengkel Biasa Itu Dibuka Tapi Memang Risikonya Kita Membayar Maaf Tapi Kita Berpikir Murahnya Bukan Pada Akurasinya Digital Kan Menjadi Akurat Koplin Silt Karena Saya Khawatir Saya Cari Second Opinion Sama Karena Ada Alat Ukurnya Jadi Kalau Begitu Analisis Predikasi Di Individu Sebenarnya Dasarnya Predikasi Itu Bukan Sekedar Kita Mempredikasi Sesuatu Apa Namanya Segi Tertentu Dalam Aspek Yang Kita Tangkap Kemudian Kita Letakkan Tidak Bisa Harus Maka Tidak Semua Predikasi Panas Akan Mawjud Pada Aksiden Tentu Tidak Semua Ketika Menemukan Tiga Contoh Kemudian Dia Menjadi Universal Alami Karena Dia Tidak Bicara Tentang Segi Keseluruhannya Realitasnya Segi Contoh Saja Tiga Sudah Kita Bisa Sebut Universal Dua Kita Sudah Sebut Universal Dari Partikul Dari Dua Itu Mungkin Jadi Saya Kan Berpikir Setiap Mengajar Cari Fenomen Ini Mungkin Saya Waktu Saya Lihat Ini Jadi Contoh Ini Sebentar Lagi Sebentar Lagi Saya Jadikan Contoh Dan Hari Ini Saya Baru Pertama Kali Ngasih Contoh Itu Karena Relevan Dengan Predikasi Saya Kira Kita Sering Kali Main Seperti Itu Analisis Segi Mahia Yang Tak Bersyarat Bagaimana Pukul Pukul Begitu Kerasmi Pak Padahal Bukan Kerasmi Sebenarnya Tekanannya Itu Berapa Tekanannya Berapa Itu Kita Tidak Tau Tekanan Ban Saja Itu Itu Ada Tahun 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 Pembuatannya Ban Bannya Murah Tapi Murah Itu Bisa Jadi Buatan Tiga Tahun Lalu Karena Karet Kan Karena Itu Ada Penyusutannya Walaupun Tidak Dipakai Tapi Kalau Dia Sudah Dibuat Maka Itu Terjadi Penurunan Kualitas Ban Terjadi Penyusutan Itu Juga Mempengaruhi Keseimbangan Banyaknya Itu Mempredikasi Keseimbangan Jadi Dimana Predikasi Keseimbangan Bukan Hanya Distir Tekanan Ban Apa Namanya Bodinya Kan Sehingga Penambahan Penambahan Tertentu Tidak Bisa Sembarangan Karena Berkaitan Keseimbangan Nah Kita Mempredikasi Seimbang Dimana Dimana Kita Mempredikasi Keseimbangan Harus Selama Kita Tidak Punya Data Tidak Bisa Kita Predikasi Yang Ada Cara Perman Tidak 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 Ada Ukurannya Sementara Zaman Saya Kecil Kan Saya Tidak Ngerti Padahal Itu Selalu Ada Tulisan Di Mobil Tekanan Ban Tapi Bapak Sedak Kenapa Begitu Macam Macam Itu Oli Saya Tiga Macam Oli Mesin Oli Gardang Oli Stil Ada Berapa Itu Jenis Jenis Oli Yang Diukur Juga Dengan 5.000 Kilometer Misalnya Kalau Gardang Diukur 5.000 Itu Yang Disebut Iktibar Mahya Tak Besarat Kan Semarangan Saja Tidak Ada Sarat Sarat Individunya Tidak Bukan Itu Predikasi Kita Sembarangan Saya Tiba Tak Besarat Segi Itu Kan Apa Ukurannya Sudah Cukup Rasmi Tidak Tau Apa Ukurannya Biasanya Pakai Kunci-kunci Kan Dia Pukul Bang Sama Sali Tidak Terukur Padahal Aksiden Spesifik Sama Terukur Dengan Sekal Kalau Iran Itu Tidak Punya Kekuatan Yang Terukur Sudah Habis Oleh Amerika Super Power Pasti Dia Tau Kalau Sekedar Apa Namanya Tampo Tampo Gambang Gambang Mau Melawan Tidak Bisa Tidak Mungkin Dia Tidak Punya Kekuatan Dan Amerika Dengan Kekuatan Intelijen Tidak Mungkin Tidak Baca Itu Kalau Dia Tidak Punya Pengukuran Sudah Dihabisi Tengker Tengker Minyak Iran Masuk Ke Libanon Selatan Kenapa Tidak Diserang Rudal Bisanya Ini Teknologi Perang Teknologi Tidak Bisa Pakai Bambu Runcing Tidak Bisa Pakai Panah Bisa Bisa Berkuda Coba Diukur Berapa Kecepatan Kuda Berapa Kecepatan Rudal Dengan Sekala Hormat Bukan Dari Segi Semangat Dari Segi Gairah Gira Pasti Kita Hormati Tapi Mempredikasi Tidak Ada Kita Punya Kemampuan Mempredikasi Segi Mah Kalau Tidak Ada Pemahaman Spesifik Aksiden Berarti Sumber Pengindividuasinya Pemahaman Terhadap Objek Ilmiah Itu Dengan Baik Di situ Predikasinya Ya Sama Dengan Pernyataan Menyatakan Saya Suka Predikasi Suka Itu Dari Mana Dari Mana Bukankah Suka Itu Punya Lawan Tidak Suka Punya Lawan Tinggal Tunggu Waktu Dari Dari Mana Mempredikasi Kira-kira Suka Dari Mana Ya Rasakan Ya Tidak Ada Masalah Itu Hak Kita Suka Makanan Tertentu Enak Saya Kemarin Sempat Menjadi Mau Jogging Karena Berapa Hari Majelis Pagi Itu Banyak Kue Itu Bugisnya Keluar Karena Makanan Sehari-hari Kalau Kita Dibangun Pagi Sarapan Kita Kue Itu Kue Itu Kan Banyak Gulanya Wah Itu Saya Langsung Pegal Badan Saya Sudah Over Kadar Gulanya Tapi Namanya Lihat Itu Padahal Itu Saya Sudah Batasi Diri Kan Oh Itu Langsung Pegal Badan Saya Alhamdulillah Dua Hal ini Saya Sudah Bisa Kembalikan Lagi Dan Selalu Over Bisa Dimengerti Kembali Kepada Pokok Soal Kita Patahan Individu Di Individu Itu Kan Ada Segi Mahia Dan Ada Segi Aksiden Segi Mahia Itu Kita Bisa Masuk Kepada Konsep Mahianya Segi Aksiden Disitu Predikasinya Segi Mahia Panas Predikasinya Pada Aksiden Spesifik Air Sehingga Kita Mengatakan Itu Universal Alami Nah Sekarang Mengapa Dia Tidak Menjadi Eksistensi Yang Mendasar Mengapa Dia Tidak Menjadi Sesuatu Yang Mendasar Atau Apa Yang Menjadi Mendasar Dari Universal Alami Itu Pasti Bukan Segi Mahianya Pasti Dari Segi Spesifik Aksiden Dalam Hal Apa Kemaujudannya Ketika Kita Masuk Pada Mahia Terikat Panas Ke Air Panas Tidak Mengindividuasi Karena Dia Tidak Menjadi Dasar Dia Mujud Pada Air Kecuali Kemaujudannya Dari Air Jadi Sumber Kemaujudan Panas Pada Air Itu Di Air Sumbernya Pada Aksiden Spesifik Dengan Sarat Bahwa Dia Mujud Karena Kalau Segi Mahia Lagi Mau Ditambah Berapapun Segi Mahia Tidak Pernah Mujud Pasti Kembalinya Kepada Kemaujudan Analisis Wujud Ini Sebagai Mendasar Ini Yang Kemudian Menjadi Pikiran Keras Kita Bisa Tidak Kita Rasakan Masuknya Kepada Universal Alami Karena Ini Kan Hipotesis Al-Farabi Atau Mungkin Kesimpulan Al-Farabi Nah Pengurahannya Kan Ada Di Sadra Yang Kita Baca Tadi Nah Bagaimana Pengurah Sadra Itu Yang Kita Pelajari Makanya Diingat Ini Masih Ada Patahan Yang Untuk Sementara Kita Disambung Ini Setengah Mati Tapi Kalau Tidak Disambung Ini Melayang Karena Itibat Tak Besar Maka Harus Ada Sumbernya Di Luar Sebagai Penyebab Individuasi Jadi Penyebab Individuasi Mahia Itu Bukan Segi Mahian Yang Mengindividuasi Tapi Segi Wujud Yang Mana Pada Aksiden Spesifik Ini Gerak Substansi Mau Wujud Dan Tak Kemau Wujud Ini Segi Kemau Wujud Kira-kira Sudah Ketemu Alurnya Walaupun Mungkin Belum Terlalu Kuat Argumen Wujud Disitu Tapi Mau Tidak Mau Kalau Kita Lihat Disi Alur Kita Harus Terus Kesitu Untuk Mengungkap Itu Pengaitannya Ke Segi Wujud Sebagai Sumber Individuasi Mahia Sudah Mengerti Alurnya Ada Pertanyaan Sampai Sini Kembali Kepada Predikasi Mahia Pada Individu Ini Pasti Predikasi Maksudnya Di individu Itu kan Ada Mahia Ada Aksiden Nah Predikasi Mahia Itu kan Pada Individu Maksudnya Segi Mahianya Itu Ke Aksiden Predikasi Mahia Pada Individu Di individu Kan Ada Segi Mahia Artinya Mahia Individu Itu Mahia Terikat Sedangkan Mahia Di Predikasi Mahia Bebas Dibawa Kepada Mahia Terikat Ini Saya tulis Satu-satu Predikasi Ini berarti Konsep filsafatnya Mau dicari Kemaujudannya Kan Predikasi Kemudian Bagian Kedua Predikasi Mahia Ini Tiba Tak Bersyarat Kemudian Predikasi Mahia Ini Dibawa Ke Individu Dibawa Ke Individu Nah Kita Tahu Di Individu Itu Ada Segi Mahia Ada Segi Aksiden Space 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 Ini Mahia Kan Ini Menjadi Mahia Abstrak Ini Menjadi Mahia Terikat Nah Ini Kesini Dari Mahia Bebas Bersyarat Negatif Menjadi Bersyarat Sesuatu Ini Kan Berarti Individu Itu Dilihat Dari Segi Alur Adalah Kaitannya Dengan Mahia Terikat Gitu Ya Nah Predikasi Mahia Sebagai Mahia Bebas Kemudian Masuk Kesini Ini Mengatakan Ini Intibat Tak Besarat Ini Mahia Bebas Ini Mahia Terikat Kan Predikasi Mahia Pada Individu Di Individu Ada Mahia Ada Kesini Berarti Mahia Kemahia Sama Sama Dengan Bentuk Meja Dengan Bentuk Meja Disini Bentuk Meja Disini Tidak Punya Materi Bentuk Meja Disini Ada Materinya Tapi Ada Korrespondensi Antara Bentuk Di Dalam Dengan Bentuk Di Luar Bedanya Spesifiknya Disini Ada Pada Kayu Sedangkan Disini Tidak Punya Aksiden Spesifik Berarti Ini Mahia Iktibar Mahia Yang Bebas Abstrak Ini Mahia Yang Terikat Nah Predikasi Ini Kesini Sumber Individuasinya Apa Ini Yang Mau Wujud Ke Mahia Sini Atau Sebenarnya Dari Aksiden Dari Sini Kan Wujud Jelas Alurnya Bagi Yang Sudah Lebih Menghenti Nanti Bisa Diskusi Lebih Lanjut Di FGD Kembali Predikasi Mahia Pada Individu Kita Mempredikasi Mahia Segi Mahia Bagaimana Itu Segi Mahia Iktibar Tak Bersyarat Kemudian Dipredikasi Pada Individu Segi Individu Itu Ada Segi Mahia Ada Segi Aksiden Berarti Segi Mahia Ini Apa Mahia Terikat Kan Sedangkan Yang Dipredikasi Mahia Bebas Nah Ini Dipredikasi Kesini Apakah Yang Terikat Ini Berasal Dari Sini Itu Tak Besar Jadi Terindividuasinya Mahia Bebas Kesini Ini Sebut Mahia Terikat Bukan Ini Sebenarnya Ada Disini Ada Di Aksiden Spesifik Itu Tadi Yang Mungkin Dikelisahkan Usman Dan Terbaca Terdeteksi Analisis Dari Hida Tadi Bahwa Disitu Ada Patahan Dengan Hida Sedih Ragu Disitu Skeptis Terakhir Terakhir Saya ulangi Predikasi Mahia Pada Individu Individu Ada Segi Mahia Ada Segi Aksiden Tetapi Ini Dia Ada Disini Berarti Disebut Mahia Terikat Terikat Kemudian Mahia Yang Disini Mau Dipredikasi Ini Mahia Bebas Lebih Mudah Kasih Contoh Ini Panas Ini Air Panas Maka Panas Pada Air Ini Disebut Mahia Terikat Sedangkan Panas Disini Mahia Bebas Nah Masalahnya Yang Terikat Apakah Ini Yang Terindividuasi Kesini Bukan Karena Ini Tiba Tak Besar Bisa Disini Bisa Disini Bukan Berarti Ini Berasal Dari Sini Mahia Yang Ada Disini Berasal Dari Aksidet Spesifik Karena Dia Tiba Tak Besar Bebas Dia Ada Disini Bukan Yang Ada Disini Berasal Dari Sini Bukan Ini Yang Menindividuasi Berarti Panas Yang Ada Pada Air Apakah Berasal Dari Panas Yang Bebas Jadi Ada Makhluk Di Alaminya Namanya Makhluk Panas Ada Itu Segi Mahia Jadi Pernyataan Individuasi Mahia Maksudnya Apakah Mahia Bebas Yang Terindividuasi Pada Mahia Terikat Apakah Panas Pada Air Itu Individuasi Panas Dari Sini Ini Bersumber Dari Aksiden Spesifik Itu Banyaknya Predikasi Predikasi Itu Dari Segit Pikiran Kita Ke Alam Tapi Kita Tidak Punya Pemahaman Tentang Alam Dari Yang Lalu Saya Lihat Itu Bani Jadi Contoh Saya Ketawa Karena Saya Lihat Tulisan Itu Karena Saya Ingat Waktu Kecil Begitu Tukang Pompa Itu Bannya Barang Itu Semua Ada Alat Ukurnya Coba Memang Perlu Biaya Karena Pakai Alat Ukur Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Sekedar Isi Saja Gitu Rata Rata Tambal Ban Yang Punya Terukus Kan Nitrogen Satu Ban 3000 Kalau Motor Kalau Mobil 5000 Tapi Terukur Kalau Tukan Isi Biasa Siapa Rosabung Bebas Dia Jadi Mahia Ini Mahia Ini Ini Dimaksud Individu Mahia Jadi Apa Kebutuhan Kita Untuk Bicara Universal Alami Dia Disini Dia Disini Tapi Menunjukkan Bahwa Kalau Mahia Mau Disini Sumber Individuasi Mahia Itu Bukan Dari Sini Memang Bersembah Dari Aksiden Spesifik Maka Muncul Tidak Mungkin Mahia Mendasar Karena Dia Tidak Pernah Terindividuasi Melalui Dirinya Tidak Melalui Aksiden Spesifik Apa Aksiden Spesifik Itu Yang Individuasi Mahia Sementara Kita Sebut Wujud Karena Sisi Aksiden Itu Mereka Kualitas Komposit Makanya Ada Penyebabnya Akhirnya Dikatakan Di Pasal Tuna Apa Ketika Membahas Tentang Materi Dalam Pengertian Fisika Dan Materi Dalam Pengertian Filsafat Karena Kualitas Terhadap Perubahan Terus Bagaimana Makanya Basar Pembagian Adalah Iktibat Tak Besarat Bukan Mahia Dibagi Dua Mahia Bebas Dan Mahia Terikat Bukan Iktibat Tak Besarat Iktibat Tak Besarat Dibagi Atas Besarat Sesuatu Dan Besarat Negatif Tapi Tak Besarat Iktibat Dia Mengalir Kekeduanya Jadi Ada Juga Segi Mahia Di Sini Bebas Ada Juga Segi Mahia Terikat Tapi Terikat Bukan Dari Sini Bukan Kan Kita Dari Pasal Tuna Sejauh Mengatakan Panas Di Luar Dengan Panas Di Pikiran Kita Panas Di Pikiran Kita Dari Mana Dia Tidak Punya Efek Material Sedangkan Di Luar Punya Efek Material Dalam Struktur Tersaur Kondisinya Ada Di Luar Penyebabnya Tapi Dari Segi Mahia Walaupun Panasnya Kita Sudah Hancurkan Di Luar Dia Sudah Menjadi Dingin Ini Kok Masih Ada Karena Itibat Tak Besarat Maka Ada Mahia Bebas Dan Ada Mahia Terikat Bukan Mahia Bebas Menjadi Mahia Terikat Bukan Karena Itibat Tak Bersarat Insya Allah Diulang-ulang Rekamannya Kita akan Sesi Ke 40 Kita Mulai Besok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan 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 selamat menikmati